Tersangka pembuang bayi di Matesi Jiwan, Kabupaten Madiun terungkap. Polres Madiun Kota mengamankan sekaligus menetapkan tersangka ibu bayi tersebut. Ironisnya, usai melahirkan bayi malang tersebut, dibunuh dengan menjeratkan tali ke lehernya. Satreskrim Polres Madiun Kota telah menetapkan IMS 25 tahun sebagai tersangka, yang tak lain adalah ibu dari bayi malang yang dibuang di saluran air di Desa Metese, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Rumah tersangka tidak jauh dari lokasi pembuangan bayi malang tersebut. Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono mengatakan, IMS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil visum maupun keterangan dari ahli. Hasil pemeriksaan tersangka takut menanggung rasa malu karena mengandung dan melahirkan anak di luar nikah. Tersangka juga nekat melahirkan sendiri anak yang dikandungnya tanpa bantuan medis. Ironisnya, tersangka melakukan pembunuhan terhadap bayi malang tersebut dengan cara menjerat leher bayinya, menggunakan celana dalam miliknya, hingga bayinya kehabisan nafas dan tewas. Setelah itu, untuk menghilangkan jujak tersangka membuang mayat bayinya tersebut. Ada titik terangka salah satu yang juga menjadi tersangka pembunuhan dan keundungan bayi malang tersebut. Ditemukan dan kita pemeriksaan terhadap saudari IM, dan setelah kita lakukan pemeriksaan, yang telah ditemukan dan kita lakukan pemeriksaan ke rumah sakit dan hasil pemeriksaan, dari dokter mengatakan bahwa saudari IM ada bekas nipas. Tidak ada bekas nipas. Kemudian kita contohkan lagi dengan hasil DNA yang kita ambil. Salah satunya sampel yang kita ambil untuk kita lakukan pemeriksaan adalah tulang pahat kiri dari bayi, mayat bayi. Kemudian juga sampel darah tersangka, dan juga celana dalam tersangka warna pink yang tidak dikenalkan untuk menjerat leher bayinya. Atas kasus tersebut, penyidik menerapkan Pasal 80 Ayat 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Selain itu, pidana ditambah 1 per 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Chris Wanto, JTV, Madiun